Pemerintah Kabupaten Tanjab Tim menggelar rapat peledo Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD di Aula Utama Kantor Bupati Tanjab Tim, Selasa 21B 2024. Dalam kegiatan ini, Sekda Tanjab Tim Sapril memimpin langsung jalannya rapat bersama Kepala OJK Jambi dan para stakeholder yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Timur memimpin langsung jalannya rapat peledo TPAKD yang diselenggarakan pemerintah daerah Tanjab Tim. Rapat menghadirkan Kepala OJK Provinsi Jambi, Lembaga Perbankan yang ada di Kabupaten Tanjab Tim, BPJS, Jasindo, dan seluruh stakeholder terkait, serta perangkat daerah. Yang mana kegiatan ini adalah rapat rutin yang diselenggarakan setiap triwulannya. Sekda Tanjab Tim Sapril saat diwancarai mengatakan, TPAKD ini merupakan suatu forum koordinasi antara instansi dan stakeholder terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Dirinya menjelaskan dalam rapat tersebut, ada beberapa poin kesimpulan yang berhasil dirumuskan, dan semua berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2019, informasi dan akses masyarakat Kabupaten Tanjab Tim terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ada diketahui meningkat. Kemudian, pada rapat tersebut juga, merubuskan program kerja yang menjadi prioritas untuk meningkatkan pendapatan petani. Dalam hal ini, untuk meningkatkannya, pemerintah akan memperkenalkan beras petani Tanjab Tim ke Provinsi Jambi. Sedangkan untuk di Kabupaten Tanjab Tim sendiri, pemerintah daerah telah membeli beras petani dengan cara didistribusikan kepada ASN dan aparatur desa. Kelebihan dari beras petani Tanjab Tim ini adalah murni. Tidak ada pengawet maupun pewarna. Kemudian, Pemkap Tanjab Tim. Kepada lembaga keuangan yang ada peningkatan dan kepedulian sosial terhadap kebutuhan masyarakat, terkait dengan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat diakomodir melalui CSR program masing-masing. Lebih lanjut terkait dengan hasil rapat, dari semua yang hadir, supakat dengan tiga poin tersebut. Pada rapat tadi, ada beberapa poin kesimpulan yang kita rumuskan, diantaranya yang pertama, berdasarkan hasil evaluasi, dari tahun 2019, terbentuknya TPAK di Kabupaten Tanjab Tim Timur, informasi dan akses masyarakat Tanjab Timur terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ada, Alhamdulillah meningkat. Kemudian juga kita tadi merumuskan program kerja yang menjadi prioritas kita untuk meningkatkan pendapatan para petani. Sebelumnya kita laksanakan, kita mencoba untuk memperkenalkan beras Tanjabung Timur di Provinsi Jambi. Kemudian kita juga minta peningkatan kepedulian sosial, kepedulian seluruh lembaga keuangan yang ada ataupun BUMN terhadap kebutuhan ataupun ya terhadap kebutuhan masyarakat Tanjabung Timur atas asana-asana yang ada yang kita harapkan dapat diakomodir melalui program CSR berkata masing-masing. Terima kasih telah menonton!